Nama saya Faris, usia saya 28 tahun. Jadi ada beberapa opsi yang bisa digunakan. Jadi yang pertama adalah mengolah minyak jelantah secara individu menjadi produk-produk skala rumah tangga. Saya berharap agar kegiatan beli jelantah ini menjadi lebih masif, lebih banyak eksis di berbagai kota di seluruh Indonesia. Jadi minyak jelantah itu adalah minyak goreng bekas pakai memasak. Sebagian besar minyak jelantah yang dihasilkan, baik itu dari sektor perumahan dan juga sektor restoran dan hotel, adalah dibuang. Akhirnya mencemari lingkungan perairan. Nama saya Faris, usia saya 28 tahun. Saya mempunyai background pendidikan di bidang teknik kimia dan teknologi energi terbarukan. Saya sangat tertarik di bidang lingkungan dan saya melihat sendiri sebagai warga perkotaan bahwa masalah limbah adalah masalah yang sangat besar bagi masyarakat perkotaan. Jadi ada beberapa opsi yang bisa digunakan. Jadi yang pertama adalah mengolah minyak jelantah secara individu menjadi produk-produk skala rumah tangga. Yang pertama bisa menjadi sabun cuci piring, atau sabun batang. Yang kedua adalah menyalurkan minyak jelantah ini ke perusahaan sertifikasi yang ujung-ujungnya adalah diolah menjadi bahan bakar yang namanya biodiesel. Jadi ada beberapa opsi yang memang bisa digunakan ketika minyak jelantah yang digunakan sudah dihasilkan dan dikumpulkan. Selamat pagi ibu-ibu. Semoga semua dalam keadaan sehat. Mungkin ibu-ibu pada masak menggunakan minyak goreng mungkin ya pasti setiap hari gitu ya. Dan kita melihat nih hasil-hasil minyak jelantahnya gitu ya. Hasil penelitian menyebutkan bahwa satu liter minyak jelantah yang kita buangnya secara kembangan ternyata teman-teman hari ini. Saya berharap agar kegiatan beli jelantah ini menjadi lebih masif, lebih banyak eksis di berbagai kota di seluruh Indonesia. Terutama di kota-kota besar yang memang masyarakatnya banyak menggunakan memasak minyak goreng gitu ya. Dan ujung-ujungnya akan menghasilkan banyak minyak jelantah. Dan saat ini masih banyak kota-kota besar yang belum mengelola minyak jelantahnya secara baik, secara masif, dan secara teregulasi gitu. Dan kami berharap juga bahwa nantinya pemerintah dapat menelurkan sebuah kebijakan yang sifatnya nasional, yang mendukung tata kelolaan minyak jelantah, baik itu dari segi edukasi, dari segi pengumpulan, sampai pengolahan minyak jelantah menjadi minyak jelantah.